Pengurus cabang Nahdlatul Ulama atau PCNU Rembang melaunching sistem informasi strategis Nahdlatul Ulama atau SISNU sekaligus kartu anggota Nahdlatul Ulama atau Kartanu di Kompleks Gedung Haji Rembang pada Sabtu 22 Agustus 2020. Sekretaris PCNU Rembang yang sekaligus koordinator tim sensus PCNU Rembang, Muhtar Nuha menyebut kegiatan itu dalam rangka mengetahui secara pasti kader di wilayah kerjanya masing-masing. Dari jumlah pendataan wilayah kerja di cabang Rembang, terdapat sembilan majelis wakil cabang atau MWCNU, sehingga dari jumlah itu dapat teridentifikasi banyaknya kader dengan tepat, penyasar aktif ke setiap ranting-ranting. Dia menargetkan pada bulan September mendatang, telah terdata sedikitnya 50 ribu warga NU yang telah memiliki Kartanu. Dari kepemilikan Kartanu itu, warga Nahdlatul Ulama akan terintegrasi dengan SISNU, sehingga program-program yang sudah dimusyawarakan di setiap MWC di cabang Rembang dapat terlaksana dan terpusat. Ada sebanyak 197 operator yang telah digerakkan sesuai porsinya masing-masing dalam hal menyukseskan sensus NU untuk pencetakan Kartanu. Dalam kegiatan itu, hadir pula Abdul Hafid, yang nampak didampingi oleh Ketua Dewan Penasihat PCGP Anso Rembang, Hanis Holilbaro. Keduanya pun turut menerima secara simbolis Kartanu yang dilaunching perdana malam itu. Dari Rembang, Onji William melaporkan.